Kartika Putri tuai hujatan, imbas wajah dipenuhi ruam merah, ternyata punya penyakit ini. Aktris sekaligus presenter Kartika Putri mengungkapkan rasa kecewanya usai tuai hujatan dari netizen imbas penyakit yang dideritanya. Sebelumnya, Kartika Putri bagikan potret wajah dan bagian bibirnya yang mengalami ruam hingga melepuh. Alih-alih mendapatkan simpati dari netizen, Kartika Putri justru menuai hujatan dari para warganet. Banyak publik yang menuding bahwa istri dari Habib Usman ini tengah mendapatkan azab hingga karma akibat tak menjaga lisanya selama ini. Merasa kecewa dengan cacian netizen, wanita berusia 33 tahun ini ungkapkan kekecewaannya dalam Instagram stroinya, Kartika Putri Walderdederi. Ibu dua anak ini tak menyangka masih banyak orang yang menyuarakan kebencian di tengah penyakit yang saat ini dideritanya. Ternyata masih banyak orang yang suka tebak-tebakan dan tahayul. Bahkan bisa-bisanya berkata dan berdoa buruk ketika ada orang sedang diuji dengan penyakit kayak aku, ujar Kartika, dikutip Tribun News Jumat, 23 Februari 2024. Secara terang-terangan, Kartika pun mengakui dirinya juga tak mau mengalami sakit seperti ini. Siapa sih yang mau sakit, Kartika heran. Wanita yang sempat berseteru dengan Dr. Richard ini pun menilai publik tak mempunyai hati nurani. Buntut dari hujatan tersebut, Kartika pun merasa sangat sedih. Seperti gak punya hati nurani banget. Jujur sedih lihat orang sejahat itu, imbuhnya. Enggak berlarut-larut dalam kesedihan, Kartika pun menghimbau publik untuk menjaga hati dan lisanya. Semoga Allah tetap jaga hati kita semua ya atuk tidak menjadi orang zolim. Ingat doa baik kembali baik, begitu pun sebaliknya, lanjutnya. Tak hanya itu, wanita asal Palembang ini juga mengingatkan para pengikutnya di sosial media untuk selalu mempunyai hati yang baik. Belajar tetap selalu punya hati dan fikiran yang baik ya semua followerku biar kita berkah, tandasnya. Kartika putri rupanya hidap autoimun sejak lama. Sementara dalam story yang berikutnya, Kartika putri rupanya tengah menghidap penyakit autoimun selama 5 tahun belakangan ini. Aku sudah kurang lebih 5 tahunan di diagnosa autoimun. Alhamdulillah aku juga sudah ikhtiar dengan 2 ex stem cell. Syukurnya baik-baik aja, ujar Kartika. Minggu sebelumnya, Kartika sempat meminum obat painkiller untuk pengobatan. Namun karena imunnya sedang tak baik-baik saja, alhasil obat tersebut membuat Kartika mengalami alergi. Buntut dari alergi tersebut, wajah Kartika pun mengalami ruam hingga melepoh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.